Jadi kalau misalnya Bapak punya endengki, Bapak bisa tidak tertip pasifikasi Bapak Polri, sampai ke nomor TNI 1 PP. Tapi kalau misalnya Bapak tidak ada endengki, karena tidak bisa... Aparat gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Pesat Pol PP, dan Dinkes menggelar razia prokok yang seenaknya merokok tidak pada tempatnya. Razia dilakukan di sejumlah tempat diantaranya di Rumah Sakit Sudarso, Rumah Sakit Anugrah Bunda, SMKN 01, dan SMP SMA Al-Hazhar, serta di sejumlah kantor instansi OPD pemerintahan yang ada di Pontianak. Sedikitnya ada 14 orang terjaring dalam razia ini. Mereka kemudian diharuskan membayar denda sebesar Rp50.000 atau mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Uang denda tersebut selanjutnya dibayarkan langsung ke rekening Sarpol PP Kota Pontianak untuk kemudian disetor ke kas daerah. Menurut kasih penyelidikan dan penyidik, Sarpol PP Kota Pontianak Heri S. Razia ini digelar bertujuan untuk menegakkan perda Kota Pontianak No. 10 tahun 2010 tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Dari perda tersebut ada 7 kawasan yang ditentukan menjadi kawasan tanpa rokok oleh Pemkot Pontianak. 7 kawasan itu ialah tempat umum, sarana kesehatan, lalu sarana pendidikan, kantor pemerintah, rumah ibadah, tempat bermain anak, dan fasilitas angkutan umum. Dari razia ini, aparat pun mendapati beberapa tempat masih ada yang melanggar dan beberapa tempat sudah patuh. Jadi sanksinya itu dibagi menjadi dua, sanksinya kepada penanggung jawab tempat dan sanksinya kepada orang yang langsung ditemukan merokok. Orang yang langsung ditemukan merokok, kita kena ke dendam, atau silakan memilih sidang pengadilan. Sidang tidak benar-benar yang dimaksud ya. Nah sedangkan untuk penanggung jawab tempat, setelah ditemukan tiga kali, artinya apa? Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, setelah itu akan kita tetapkan sanksi juga. Dendanya bagi seseorang yang terdapat langsung melakukan aktivis merokok, dendanya Rp50.000. Muhammad Hidayatullah, selaku aktivis dari The Union dan Tabako Control Support Center atau TCSC, serta pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, menilai penegakan perda terkait kawasan bebas asap rokok ini mesti dapat terus dilakukan, agar masyarakat semakin memahami perda tersebut. aktivitas di Kota Pontianak ini untuk mendukung, baik itu pimpinan, baik itu instansi, baik itu masyarakat, agar mematuhi kawasan tanpa rokok ini, karena ini berguna sekali. Selain ini menciptakan kawasan tanpa rokok, ini juga bisa menciptakan kota sehat. Selain memberi sanksi kepada perokok, aparat juga akan memberikan teguran tertulis kepada penanggung jawab tempat tersebut. Jika memang di tempat yang masih ditemukan sampai tiga kali ada perokok yang seenaknya merokok, maka sanksi yang lebih berat pun akan diberikan. Anwar Pond TV memberi tekan.